Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dimas Al-Farouq Dalam channel Dimas Pecinta Online Kali ini saya akan Bukan saya akan ya Pertamanya saya dapat request dari teman Via WA, via Whatsapp Bagaimana caranya membuat sistem Mikrotik itu bisa ribut sendiri Artinya bisa memulai Ulang restart sendiri ya Karena kita tahu bersama Mikrotik itu Setiap harinya atau setiap menitnya Setiap detiknya itu menjalankan Perintah macam-macam Ya membagi bandwidth, bagi user Membagi bandwidth, membagi user Kan gitu ya Ya itu ya Jadi kan ibarat kita itu kan Pikiran itu mumet ya Jadi perlu diadakan Atau perlu dilakukan Refreshing sekali-kali Misalkan kita kerja seharian itu Ada waktu istirahat untuk Minum sebentar Itu kan lumayan Untuk merefresh kembali Jadi kerjanya biar optimal Bahkan teman saya itu nambah ya Ya lumayan lah untuk mikrotik Versi rendah Seperti punya saya ini kan Itu ya sama saya juga Pakai mikrotik Rendah yang tidak pakai Yang mahal-mahal Kalau yang penting bisa jalan Oke lah Oke langsung saja dari pada banyak Kodima Di pembukaan Yang pertama kita cek dulu SNTP clientnya Itu Biasanya sih Sudah otomatis ini Waktu kita setting Mikrotik itu sudah otomatis ada Jadi Primernya Ini Ini kayak gini lah Sudah ada Dicek saja dulu Mungkin Mungkin tidak ada Mungkin yang ada Tapi biasanya sudah ada Di Sistem Di SNTP client Dan juga di Clocknya Di jamnya Jamnya ini Lihat Sudah cocok dengan jam Jam yang ada di PC Atau di HP yang anda Ya jamnya harus cocok lah Sesuai dengan Zonanya Dengan Daerahnya Ya ini Sekarang ini Jam 18.38 Ini sudah cocok Sudah cocok lah Kita langsung Buat Schedulnya Jadwalnya Caranya di Sistem Di Scheduler Oke Scheduler Kayak gini Kita tambah baru Kayak gini Namanya Bebas ya Jadwal Reboot Ngesarkan Terserai Sebagai kasih Jadwal apa Nah ini Ini ada Start time Start time Nah gitu ya Ini mau Kapan yang dibuat Jadwal Untuk Hidupinya Gitu ya Jadwal restart Nah itu jam berapa Misalkan saat Klien itu Lagi tidur Jam berapa ya Jam 4 lah Jam 4 Jam 4 Subuh Kita isi Jam 4 Ini isinya Pakai sistem 24 jam ya Kalau misalkan Mau Reboot jam Sembilan malam ya Harus jam 21 Jam 4 00 Jam 4 60 Interval Interval ini Mau Interval Interval itu Mau Untuk mencerahkan ini Mau tiap kapan Karena intinya Ini mau buat Rebootnya setiap hari Jadi Isi aja Satu day Ini kan tiap hari Nanti Yang ini Biasanya sih Saya cuma Polisi Polisi Ini apa ya Apa yang Pinggir jalan Pinggir Ya Pilih yang Reboot aja dah Ini kan cuma Mau reboot Reboot Ini untuk Untuk ininya On eventnya ini Diisi aja Garis miring Sistem Reboot Nah Ini Sistem reboot Ya Itu Ini karena Tujuannya untuk Cuma reboot Reboot Sistem Ini garis miring Sistem reboot Klik apply aja Oke Klik apply Nah itu Nah Ini lihat disini Juga ini Sudah ada Schedulnya Ini lihat Klik dua kali Ini Nick run Ini berarti Nick run Sekarang tanggal 12 September Berarti Nick run Script ini Akan dijalankan Pertama kali Pada Tanggal 13 September 2018 Jam 4.00 Berarti besok ini Nick run Ini kalau besok Sudah Lihat aja Besok setelah Jam 4 Nanti Nick run Berubah Nanti lagi Ini tanggal 13 Nanti Nah itu ya Nanti Lihat di Locknya Setelah Setelah reboot Lihat di Locknya Ini Nanti ada Catatannya Rebootnya Itu Persis Tidak Jam 4 Waktu Waktu Startup Kembalinya Biasanya Jam 4 Lewat Berapa Detik Locknya Yang tercatat Ya Sekitu Sajai Request Dari Kembar Net Untuk Menjalankan Reboot Otomatis Di Mikrotik Terima kasih Telah Menonton Video Ini Buat Teman Teman Yang Lain Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Bisa Dikoreksi Di Kolom Komentar Saya Tidak Menggurui Cuma Berbagi Dan Gitu Ya Sekali Lagi Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Kalau Perlu Agar Pada Saat Saya Upload Video Baru Dapat Pemberitahuan Terima kasih Sekali lagi Salam Hormat Saya Dimas Al-Faruk Kita Sama-sama Belajar Saya Tidak Menggurui Ya Itu Sekali Lagi Mohon Maaf Untuk Para Master Terkadang Cara Sederhana Ini Yang Banyak Manfaatnya Bulat Orang Lain Saya Dimas Al-Faruk Dari Channel Sederhana Dimas Pencinta Online Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh